Sektor pariwisata kembali dibuka, disambut baik pengrajin sendal Gunung Citarik, Acun Sampurna, warga desa Cijambe, kecamatan Cikidang, Sukabumi. Di masa pandemi COVID-19 ini, sektor UMKM sangat terdampak. Namun, dengan dibuka kembali sektor pariwisata di berbagai daerah, sandal Gunung Citarik kini mulai banyak pesanan kembali. Pemesanan sandal Gunung Citarik mencapai 50 persen. Acun Sampurna menekuni usaha sandal Gunung sejak 2006 lalu. Berinspirasi potensi wisata arug jeram yang berada di dekat rumahnya, Acun menciptakan produk sandal dengan merek Citarik. Produksi sandalnya kini merambah keluar daerah Jawa Barat, seperti Makassar, Surabaya, hingga ke Bali. Selain itu, sejumlah kota di Jawa Barat pun menjadi bangsa pasarnya. Acun sebagai perajin sandal rumahan ini berharap, sektor pariwisata yang ada di wilayah Cikidang terus meningkat. Namun, tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Sukabumi. Pemesanan sandal Gunung Citarik mencapai 50 persen. Nah, hari ini atau sekarang ini udah mulai lagi ada yang ke Makassar, kemudian Jawa Timur, dan yang lainnya udah ada masuk lagi, cuman belum maksimal aja. Acun memasarkan sandal produknya di galeri yang ada di sekitar lokasi arug jeram Citarik dan juga di sosial media. Harga sandal ini relatif cukup terjangkau, mulai dari Rp75.000 hingga Rp90.000. Untuk meningkatkan hasil karyanya ini, Acun terus melakukan inovasi dengan membuat model yang tren saat ini. Serta pemilihan bahan sandal agar bisa bertahan cukup lama. Acun juga berharap perekonomian tetap kembali normal, sehingga sandal Gunung produknya ini terus berkembang. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat